Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang ingin admin sampaikan kepada Anda berkaitan dengan isu-isu panas PRU15 di mana kita belum tahu siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri kita yang ke-10. Jadi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel admin ini. Berita sepenuhnya Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravana dan setiausaha agung MCA Datuk Chong Sin Wong menggesakkan kesahian surat usul tidak percaya terhadap pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi supaya meletakkan jawatannya. Mereka bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai kandungan surat berkenaan. Surat yang ditandatangani oleh Presiden MCA Datuk Seri W. K. Siong, Presiden MIC Tan Sri Sah Vigniswaran dan Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah Datuk Arthur Joseph Kurup itu dihantar kepada setiausaha agung BN Datuk Seri Zamri Abdul Qadir. Dalam surat tersebut, ketiga-tiga pemimpin parti komponen itu meminta Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berundur secara terhormat serta merta dan digantikan Timbalan Pengurusi Datuk Seri Muhammad Hassan. Berdasarkan surat yang tular itu, tindakan tiga parti komponen itu dibuat selepas Ahmad Zahid dibawa mengkhianati keputusan dicapai menerusi mesyuarat Dewan tertinggi BN pada jam 10 pagi selasa. Menerusi mesyuarat berkenaan, BN berpendirian untuk berkecuali dan tidak menyokong mana-mana pihak bagi menubuhkan kerajaan persekutuan termasuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Perkara ini sudah diusulkan Presiden MIC dalam mesyuarat semalam, tetapi perjalanan mesyuarat terganggu apabila pengurusi membenarkan ahli Parlimen BN memasuki bilik mesyuarat walaupun mesyuarat Dewan Tertinggi BN masih belum selesai. Kami akan memanggil mesyuarat Majlis Tertinggi BN untuk mengambil tindakan tata tertib sekiranya pengurusi enggan berundur secara terhormat pada hari ini juga. Kata surat tersebut, nampaknya timbalan Presiden BN ingin agar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membuat satu surat, surat meletakkan jawatannya sebagai pengurusi BN. Jadi setakat ini belum ada info-info rasmi berkaitan dengan Perdana Menteri kita yang ke-10. Siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri kita? Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin yang bakal menjadi Perdana Menteri kita yang ke-10 ini? Pasti ramai suara-suara rakyat yang berharap agar Tarsri Anwar Ibrahim ini sebagai dan menjadi Perdana Menteri kita yang ke-10. Tekat itu saja info dari Edmir pada hari ini. Salam jumpa, salam kenal. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!